KPU Tarakan semakin gencar sosialisasikan pendidikan pemilihan menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara tahun 2020. Kali ini sosialisasi yang dilakukan menyasar Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND Kota Tarakan yang berlangsung di aurak kantor Kelurahan Kampung 4 selasa sore. Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilihan untuk anggota LMND ini dibuka langsung oleh Lurah Kampung 4. Kegiatan ini juga menghadirkan Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan SDM KPU Tarakan. Heri Fitrian dan Ketua PPS Kelurahan Kampung 4 yakni Darwan Ketua PPS Kampung 4 Tarakan. Dalam sosialisasinya, Darwan menyampaikan kepada peserta sosialisasi, jika demokrasi adalah sistem kerakyatan yang tanpa adanya partisipasi rakyat, demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Generasi muda merupakan partisipan penggerak awal demokrasi. Karena itu, diharapkannya para peserta sosialisasi ini bisa menerapkan salah satu peran mahasiswa yakni agent of chance atau melakukan perubahan dengan menjalankan atau mensosialisasikan pilkada dengan baik. Ditemui usai sosialisasi kepada Ekuator TV, Ketua LMND Tarakan Aswan mengatakan, jika hasil sosialisasi ini juga akan disampaikan oleh LMND dengan bekerjasama dengan organisasi mahasiswa untuk memberikan pemahaman politik yang baik kepada masyarakat, menghindari manipolitik dan memilih pemimpin yang bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jadi, harapan kita ke depan bahwasannya kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus diselenggarakan kolaborasi dengan organisasi-organisasi mahasiswa untuk memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana sebenarnya berpolitik yang baik, berpolitik yang dingin, berpolitik yang sejuk dan tidak ada terjadinya misalnya contoh ya, kita tidak minta-minta manipolitik, politik sesara dan politik dinasti yang sebenarnya itu yang berbahaya. Aswan mengharapkan kepada seluruh calon yang akan maju di Pilkada 2020 ini agar memperbaiki sistem pendidikan, guna meningkatkan pendidikan yang merata, memperhatikan aspek kesehatan masyarakat, serta mengedepankan isu-isu masyarakat, tidak hanya mengutamakan pembangunan saja. Nina Riana, Equator TV